Di suatu hari yang cerah, Upin dan Sultan Bocil sedang merayakan pesta kembang api. Karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya Upin. Upin pun merasa senang, karena di hari ulang tahunnya, Upin bisa membayar seorang badut untuk beratraksi bermain musik gitar. Sultan pun juga sangat senang, karena hari ini, Sultan Bocil bisa makan sosis bakar sepuasnya, hingga kenyang dan gratis. Saat Upin dan Sultan Bocil masih menikmati pesta kembang apinya, tiba-tiba, badut tersebut menghantam Upin dan Sultan hingga pingsan. Usut punya usut, ternyata, orang itu bukanlah seorang badut. Tapi, sebenarnya dia adalah seorang penyihir dari daerah laut. Dan penyihir laut itu pun, juga sudah menghipnotis Transformer dan Monster Titan, untuk patuh menjadi anak buahnya. Wahai anak buahku, sekarang, dua manusia ini sudah pingsan. Bawalah mereka berdua ke markasku sekarang juga. Memangnya Tuhan akan apakan dua manusia lemah ini? Saya berencana, akan menjadikan dua manusia lemah ini, menjadi makanan ikan-ikan hiu peliharaanku. Sebaiknya, Tuhan jangan menjadikan dua manusia ini sebagai makanan hiu. Karena saya sendiri, tidak tega melihatnya. Sebagai anak buah, kalian tidak boleh membangkang dari perintahku. Karena kalau kalian membangkang dari perintahku, maka saya tidak akan segan-segan, untuk menghukum kalian berdua. Tolong jangan hukum kami tua, dan kami berjanji, akan menjalankan perintahmu itu, sekarang juga. Baguslah kalau kalian sudah mengerti, kalau begitu, cepat laksanakan perintah dariku, sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, Transformer Jahat dan Monster Titan, akan membawa Upin dan Sultan Bocil, pergi ke markasnya penyihir laut, yang berada di daerah Pulau Misterius. Ayo bantu Upin dan Sultan Bocil, supaya bisa selamat, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Gawat Iron Man, ada kabar buruk Iron Man. Waduh, ada kabar buruk apa Ariel? Sebagai penjaga pantai, tadi saya melihat Upin dan Sultan Bocil, ditangkap sama penyihir laut, dan mereka juga dibawa ke markasnya penyihir laut itu. Kalau begitu, saya akan membantumu Iron Man, untuk menyelamatkan Upin dan Sultan Bocil itu. Kamu tidak usah ikut, wahai Blue Strip, biar Iron Man sendiri, yang akan melawan penyihir laut itu. Dan sekarang, Iron Man akan pergi ke markasnya penyihir laut itu, untuk menolong Upin dan Sultan Bocil, sekarang juga. Saat sudah sampai di markasnya penyihir laut, Iron Man pun melihat Upin dan Sultan Bocil, dikurung di dalam penjara yang ada apinya. Sekarang, saya akan memusnahkan monster Titan dan transformer jahat itu, dengan senjata roket, sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Kurang ajar sekali kamu, wahai Iron Man jelek, berani-beraninya kamu menghabisi dua anak buahku. Kalau begitu, saya akan membalas perbuatanmu itu, dengan mengubah monster Titan menjadi besar, sekarang juga. Setelah monster Titan berubah menjadi besar, monster Titan itu pun, langsung menyerang Iron Man. si Meta, tapi ini probably the end. Terima kasih telah menonton! 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 Take all soldier! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!